Ini biaya yang 들어가kan adalah penganalan perjalanan WIP sampai ke persiapan jenderal Album ini digarap dengan sigap lagu demi lagu mengalir lancar seperti orang yang baru dilahirkan kembali dan mendapat kesempatan hidup kedua kalinya Indra yang masih parah keadaannya dia sedang tidur meringkuk di bawah meja studio hijau ketika Boki dan Pai menjemputnya untuk diajak membentuk BIP ya yang begini nih Pai mau kita ajak nge-band ya Pai iya ya masih parah nah dulu seru tuh gue begitu pas berhenti attack tuh pas gue buka tiba-tiba gue gak ini masuk guys gue balikin tiba-tiba gue bisa ngelawan itu bisa ngelawan diri gue sendiri kan orang paling hebat kan orang yang bisa ngelawan diri sendiri panu bang gue bilang panu bang yuk gue lens atau Pai wah panu bakombo gitu jadi gue setel tuh demonya jadi biar dia denger nih ini demo bang gue nih tunggu 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 aduh strategi biar bisa menang wah ini capek kan nih bang gue sama Pai misi gue berhasil gimana caranya ngasih demo gak pake antrian nih oke selamat sore hari ini dapet tugas suruh ngobrol sama Indra dari Panganam Panganam yang belum dateng jadi ini bahasannya Indra ngobrolin soal BIP sama lanjut sampe ke General Maya gitu lu general kan sekarang kan gimana rasanya jadi general gue biasanya dipanggil kapten kapten masih lu ya cerita soal pertama kali BIP nih Indra ini gue kasih contekan dari buku nih ya kita dulu nih Indra yang masih parah keadaannya Bongki yang termasuk kaum hit and run dengan eksperimen terukur lebih cepat menguasai diri dari semua anggota formasi 13 tinggal Indra yang masih sempoyongan untuk menapaki kehidupan dia sedang tidur meringkuk di bawah meja studio hijau ketika Bongki dan Pai menjemputnya untuk diajak membentuk BIP iya bongki kira-kira gitu Indra ya di bawah lu lagi tidur ngeringkuk loh ya di bawah studio hijau kata Bongki ya yang begini nih Pai mau kita ajak ngeband kata Pai iya ya masih parah sama kayak kita kemarin-kemarin hahaha tapi gak sampe sebegini ininya lah hahaha jadi bangunin aja nih yaudah bangunin aja ntar kita bawa ke HB gimana tuh Dak ceritanya Dak lo katanya lagi tidur di bawah studio hijau iya kan gue waktu itu lo tau gak Bongki mau dateng sama Pai waktu itu agak tau gue kan emang di studionya Anang tuh terakhir ya itu ya tahun berapa ya sebelum tahun 2000 sih memang iya abis gue koma kerusuan apa tuh yang di kerusuan lo tuh yang lengser tuh oh iya waktu kejadian abis reformasi ya jaman-jaman reformasi nah abis itu kan nah gue gue koma tuh pas abis reformasi gue koma nah terus gue di studionya Anang tuh gue lagi waktu itu udah kelar koma tuh udah lagi berhenti PT tuh lagi berhenti putau tuh waktu itu terus lari ke sabu abis mubah waktu itu gue lagi kelembekan kelembekan sebenernya gini Drak kelembekan di kolong gue agak samar-samar nangkep ya ceritanya Nidra ya lo berhenti putau lari ke sabu sementara lingkungan lo masih putau ya kan temen-temennya ya jadi lo kena dua dimensi lah disitu sabunya beli putau nya dikasih gitu ya lembek nah dulu seru tuh gue begitu pas berhenti attack tuh nah gue emang kayak di tes tuh tiba-tiba ada yang ngasih gue satu gram ini gue kasih lo satu gram gratis pas gue buka tiba-tiba gue gak ini gak apa namanya gak suks oke mimpi apa beneran tuh beneran apa halusinasi beneran oh gitu kayak kuat gitu men nah dari situ udah tuh tuh startnya tuh startnya on gue biasa nih orang gue gak suka gue balikin gak mau gue udah gak suka nah itu itu pertama kali tuh gue nolak tuh pas lo bayangkan gue lagi begitu dikasih lo nolak sakti berarti lo ini kan lo kayak semacam apa tuh yang super hero iya pokoknya lo ampe nolak sakti udah gitu berarti udah udah lulus lo lo kan sebenernya ngelawan ngelawan diri lo sendiri gitu tiba-tiba gue bisa ngelawan itu gitu nah iya nah abis itu tuh gak berapa lama tuh baru tuh gue lagi turut-turan kelembekan ya kelembekan ubas di studio bangun 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 sama pai berdua tuh siapa lagi selain berdua tuh udah berdua doang berdua doang wah apaan lo bang gue bilang main band yuk gue liat ada pai wah ayo ayo gua gua nah luar gua buka tuh ya iya iya gua warna ngetu jadi step-up gitu nah abis gue kayak super hero gitu bisa ngelawan diri gue sendiri kan orang paling hebat kan orang yang bisa ngelawan diri dia sendiri iya setuju gue mantep tuh bener begitu pas gue ngelawan diri gue sendiri nah tiba-tiba bongki dateng nih jempre ters baru tuh gue lompat lagi tuh ke HB ke pelumpang sedihnya pai gak langsung ke HB ya belum oh gitu ya HB dulu belum pelumpang HB pelumpang udah layak belum itu dulu langsung ke HB ke HB udah gitu ya gua gak tau tuh ngapain lo di HB gitu iya ke HB nah ke HB nah akhirnya kan gue bikin studio mastering dulu jaman gue emang masih agak-agak parno masih agak-agak paranoid kan jadi ya begitu tiap subuh nyanyi-nyanyi wah nih gue ada cuplikan nih cuman lu kumpulin ingetan lu dulu baru gue bacain nih setelah di cempakas hari Indra memboyong alatnya dan membangun studio mastering di bekas studio latihan yang sudah ditutup lalu mencoba menata kembali hidupnya secara normal tidak ada yang tau bagaimana caranya kecuali dia sendiri tapi jelas itu bukan proses yang mudah kadang kita mendengar dia melolong seperti sirigala atau bernyanyi dan berteriak sampai subuh tapi syukurlah akhirnya semua sudah terlewati itu kalau waktu lu teriak itu lagi wah kas sampai apalagi baru ngubas gitu iya kan lo begitu pas lo kan waktu itu ngubas kan begitu pas lo putus bareng kan udah langsung apa sih siriannya parno iya parno paranoid ada di planet sendiri tapi untungnya dulu satu lingkungan studio itu paham ngerti gitu iya memang sih untungnya begitu jadi begitu pas gue ingin ngacak nih yang lainnya juga ikut ngacak jadi fun-fun aja iya 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 gue jam 3 pagi nyanyi-nyanyi yang lainnya juga nyanyi-nyanyi ikut padahal yang lainnya ya biasa aja maksudnya enggak kena cuma gue doang yang celeng nah udah kan tuh terus-terus tiba-tiba studio mastering gue serius men banyak job banyak dateng banyak job waktu itu kan studionya kecil tuh cuma di ruangan 1x2 meter kok karena kerdamen gue pake kasus iya berarti ada deadline ada lo musik ngapain musik ngapain waktu itu sama pak siapa tuh gue lupa tiba-tiba job jadi banyak tuh sama proson sama apa mastering sama Aquarius nah disitu gue saking sibuknya sampe lupa gue balul berarti lo stopnya gara-gara sibuk gitu dong secara-gara sebesar gara-gara deadline gara-gara deadline iya dengar sendirinya akhirnya bisa kayak gitu jadi yang waktu itu yang gak sering ngapain gue EMI, Warner, proson gak mau-ngapain gue tanggung jawab kan gak bisa gue kalau misalnya gak waras udah gue sebagai profesional kan gue lompat lagi tuh tang nah dulu yang lain kan pake obat obatnya Pak Teguh berhenti pie bohongki kagak gue mau pasang badan pasang badan dengan cara lu sibuk gitu kan ada deadline dengan cara gue sibuk udah kayak ustadz gue gitu kemana-mana buat yasin sholat sholat sama waktu sholat sunani tahajud duha apa semua tuh gue sedar hampir masjid sebelah tuh ulanganan tuh udah oh disitu hampir aja gue disuruh ikut khotbah kali kagak juga maksudnya maksudnya ya jadi gue saking sibuknya terus juga saking religiusnya waktu itu tuh nah kan emang gue deketin calon bini iya iya itu satu cerita lagi itu mertua gue kan iya set aja iya begitu pas gue kenalan mertua gue tau gak loh begitu pas gue mau balik nih dipanggil eh sini kamu ini ibu kasih yasin wah dikasih surat yasin masya Allah cuman yang gue bikin gue ngerasa itu satu apa gitu buat gue satu satu sign ya karena gak ada selain apa orang lain yang dikasih yasin sama ibu baru itu ya baru gue doa nih sorry gue potong waktu dateng kesini gue nyasar ke pacoran barat nomor 8 gue tanya pacoran barat nomor 7 disurut tunjukin ini rumahnya indra gak tau dra begitu rumah bu ica iya iya bu ica itu kang urut katanya ibu lu cari rumah bu ica bu kang urut dikasih tau langsung nah dulunya ya mertua gue juga almarhum almarhum gue terapinya di urut sama dia ntar ajang dulu oke kita dapet kunjungan nih dari panganam kok benar munculnya biasa kan ada yang bilang juga dia ada telepon telepon dulu halo halo bisa bicara aduh ngeri teleponnya kecil juga ngeri paling mahal nih teleponnya bisa bicara dengan dengan siapa ya siapa ya wak jadi tadi udah ngobrol nih wak cerita pertama kali dari mulai dia di studio hijau pindah ke HB begitu kan kita pindah bareng-bareng ke pelumpang ke palung ikut juga kan lu disana bukan ikut lagi gue kuncennya situ nah kuncen banget itu waktu lu disana berarti studio mastering pindah apa lu bolak-balik ke ke Big Gun gue pas di HB itu gue bolak-balik kan gue balik sini kan gue ngendep di rumah mertua dulu iya bolak-balik cabari naik naik bis tuh naik S S62 apa gue baliknya yang ditodong itu oh iya handphone baru beli 2 minggu udah raib gara-gara rambut dicepek ditodong loh ditodong nah gue juga rambut dicepek tuh gara-gara awal-awal mastering sama perawasan sama segala macem gitu ya bawa belaka jadi jadi apa istilahnya bisnismen cek tanya tapi langsung beli lagi dong alhamdulillah beli lagi kecil lah itu mal waktu jaman itu mal ada handphone dulu jamannya apa tuh Nokia Pisang dulu gue demen ngoleksi handphone men iya iya Nokia Pisang Motorola yang StarTech tuh dia punya handphone tingkat oh iya 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 bisa jalan kalau taruh di rel dia begini teng terus di pelumpang itu udah break udah clean semua baru kita rekaman bip itu kalau gak salah sama IMI ya siap yang pertama kali kenalin IMI itu iya 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 gara-gara lu ngerjain masteringnya dia gua waktu itu kan mastering bunglon tuh di IMI tuh iya pokoknya dulu gue lumayan sih hampir semua label internasional yang yang punya istilahnya anak perusahaan di Indonesia di Jakarta masteringnya ke gua waktu itu Aquarius terus Warner IMI nah pasti sama IMI gua waktu itu mastering bunglon nih nah disitu kan ada siap itu dulu namanya Hafiz Hafiz tuh bagian penerimaan demo men iya Hafiz ya orangnya gendut ya iya 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 gua tuh tiap hari kalau KMI pasti kan lewat mejanya Hafiz gua liat itu kaset-kaset demo banyak banget gitu ada ribuan ya gua bilang ini kapan dengerin ya Hafiz ya kalau gua sempet aja atu-atu gua dengerin dalam hati gua gua kalau ngasih demo gimana caranya nih biar didengerin ya kan masuk urutan iya ntar urutan ke sekian ribu kan bisa 3 tahun lagi akhirnya gua cari strategi gimana caranya biar si Hafiz denger nih bagian bagian penerimaan demo iya gua gak kasih kaset men iya jadi pas Hafiz lagi mastering waktu itu waktu itu itu demo apa tuh? BIP? demo BIP gua mau ngasih demonya BIP nih kayak ke EMI cuman harus lagu apa aja lo inget gak? gemuk lagi? tungung 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 sekakmat sekakmat nah pertama jadi tuh yang lagu sekakmat sama lirik nah waktu itu kan IMS lain mastering nama gue, mastering nya sama musika sama kokoklai, kokoklai nah gue emang deket nih sama kokoklai nih, jadi gue sering main kan ke mastering musika gitu loh ada Hafiz pas disitu pas nih di luar kantor nih ya kan gue langsung balik ke rumah murta gue, gue ambil kompo men ya gue bawa tuh kompo lu bawa si Hafiz yang lagi mastering ya di musika gue masukin kasetnya BIP ke kompo gue ke tempatnya kokoklai karena ada Hafiz Fiz, udah selesai masternya udah, wah asik kayak keren nah sekarang bentar nih ngapan lu bawa kompo? udah tenang jaman 2 ada anak breakdown lu masih pantas bawa kompo iya 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 jadi gue setel tuh demonya di depan Hafiz pake kompo langsung jadi biar dia denger nih ini demo band gue nih di depan dipikir pikir aduh strategi biar bisa menang wah ini capek katanya band gue sama Pak sama Bonggi ah lu gila lu sini sini asetnya asetnya diambil langsung ke dia dibawa ke Mas Agus Agus Harif udah tuh pokoknya yang jelas misi gue berhasil dimana caranya ngasih demo tapi gak pake antrian nih udah soalnya kalo Pai kan aksesnya tuh fluid ini kan EMI lain sendiri gue nanya siapa yang kenal duluan pertama nih kalo di di apa fluid dan itu udah suram lah gitu loh kadang-kadang percaya kadang percaya sama siapa Pai? udah blacklist makanya bisa masuk EMI EMI internasional loh ya kan? nah udah tuh pokoknya Mas Agus lah tuh ya Mas Agus ternyata udah nyampe ke Mas Agus tuh kaset hmm cuman kan gue tinggal nunggu kabar nih dia tertarik apa engga Mas Agus kan dulu apanya executive executive producer bos kita kok dia akhirnya sampai berapa tahun itu ANR di EMI udah seminggu nih gue mah diem aja lah maksudnya ya kalo emang ngerjeki ga kemana ya tiba-tiba udah telpon sama Mas Agus Assalamualaikum Waalaikumsalam udah jikir belum? yah jikir mah tadi bersolat jikir ya pembicaraan udah nyambung tuh yang begitu-begitu iya ngomong-ngomong langit sama Mas Agus udah nyampe oke tinggal masalah ngomongin bisnis kan hmm nah kalo udah jikir berarti sekarang ke kantor deh seperti hahaha apain Mas? gue bilang job apa lagi nih? Mastering apa ya? udah lu kan kemarin ngasih demo kafis hahaha langsung diterima langsung diterima suka iya langsung kontrak nih wah gitu lu bertiga sama bongki? enggak gue dulu gue dulu pokoknya kalo Mas Agus kan taunya kita lu yang dipegang deh taunya tuh kita bertiga jangkis nah Mas Agus mempertaruhkan jabatannya karena dipertanyakan ini lu mau ngontrak 3 orang jangkis lu bisa jamin gak? gitu loh Mas Agus ditanya sama atasannya nih karena waktu itu kan emang emang masih pake iya iya emang belum berhenti tau gue terutama proses-proses lah itu iya nah karena Mas Agus udah deket sama gue nih gitu loh iya udah sering lah istilahnya kegiatan eh keagamaan omongan spiritual omongan bisnis yang juga akhirnya Mas Agus mempertaruhkan jabatan sebagai ANR di IMI untuk mengontrak BIP ini saya jamin katanya saya karena saya tau Indra katanya Alhamdulillah loh langsung bungkus tuh bret terkeaman langsung album pertama BIP nih sebenarnya ada kunciannya dalam kondisi sehat dan sober tak ada keraguan untuk siapapun diajak melakukan kerjasama EMI Indonesia yang kemudian lebih dulu menyodorkan kontrak untuk dua album iya iya album ini digarap dengan sigap lagu demi lagu mengalir lancar seperti orang yang baru dilahirkan kembali dan mendapat kesempatan hidup kedua kalinya mereka meledak dengan kengembiraan dengan lagu pernyataan aku gemuk lagi mereka bermusik dengan riang dan penuh sepangat juga penuh senda gurau seperti lagu si Parno atau bermain dengan hook dan putaran lagu penuh kejutan seperti lagu mama bilang atau membuat kita gergetan dengan mengungkapkan rasa frustasi secara konyol seperti di lagu hari minggu mereka kembali seperti anak kecil tapi kini dengan pemikiran orang tua menyampaikan inti sari dan petua secara bercanda berbagi pengalaman pahit secara main-main sebenarnya lirik mereka banyak bercerita flashback pengalaman hidup sebelumnya yang syarat dengan sisi tragis dan ironis tapi seperti itulah anak-anak yang mampu bermain diantara puing sisa perang dan kehancuran miliknya tanpa menyimpan kemarahan sedikitpun BIP itu ya album turun dari langit ya oke waktu itu yang bikin kebanyakan bikin pattern lagunya atau gimana itu siapa kebanyakan gue tau bongki dateng ngasih tau aku gemuk lagi terus ngilang lagi gak nongol-nongol lagi tuh anak ya gitu nongol ya rata-rata sih kebanyakan kalau intro ya gue gitu kayak gemuk lagi cuman kalau ide mah biasanya bongki kan bongki ngeliat gue gemuk dia bikin aku gemuk lagi terus Pai tuh kan lo juga tuh ada yang bidadari ya gitu ya gitulah pokoknya kampungan apa ya sekakmat sekakmat kan dari gue dulu ada juga yang dari Pai dulu dari gitar dulu ada juga yang dari Bass dulu mau buat saya midang tuh tadinya ini agak belok dikit Nidra ya karena lo agak beda Nidra ya kan kalau anak-anak itu bongki Pai take ulang yang lain menyimak dan memberi celetukan memberikan transfer energi ya kecuali Indra kalau bisa semua pada keluar itu pas dimana tuh selalu dalam pola seperti begitu dari jaman slang sampai kesini kan lo pas ngisi orang-orang suruh keluar keluar lo semua iya lo sendirian ada contoh satu waktu jaman slang misalnya nih ya gak boleh ada orang lewat sorry gak boleh ada orang lewat gak boleh gak boleh ngapa lewat lo gitu Indra yang alergi dan gak pernah dengerin Rolling Stone justru pada saat ngisi keyboard memang bisa memainkan style piano honkytong entah dari mana itu datangnya gak pernah ya kan oh masa kesurupan Brian Jones bisa jadi iya betul ya Dara kira-kira agak gak tau juga enggak gue gitu ini satu konsep ini sebentar Dara ya apa sih ini beda kasus dengan yang lain proses dan pola bermain keyboard dia di era slang dan selanjutnya seperti mendapatkan influence langsung dari alam sekaligus menimbulkan timbal balik yang memicu sesuatu yang juga berada di alam dengan sound dan permainan sederhana penuh power seperti lagu kalah atau anyer bla 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 di kemudian hari menjadi dasar dari terbentuknya oksitron musik pengobatan juga fenomena anti studio nah maksudnya pola dia bermain itu sendiri ngambil ke alam tapi kan maksudnya ada kesinambungan yang sampai dia sekarang gitu loh kenapa tuh Dara? itu gue juga bingung kenapa oh lu juga tau ya itu pengen tau Dara maksudnya ada doanya kali itu makanya ruhnya dapet ya bisa jadi ya kan gimana itu Wak? kayak semacam ada resonansi ada gelombang yang dia tuh terus akumulasi sampai sekarang gitu dari yang gue mainin dulu gelombang itu terus ngakumulasi ngakumulasi nah sekarang gue baru nangkep ininya istilahnya oh ini gitu yang dulu gue mainin gitu apa ya istilahnya baru lu bisa sipulin sekarang tuh gak maksudnya kan dari awal sikap lu udah jelas bahwa lu langsung kesitu larinya gitu loh ke alam misalnya kayak gitu kan secara gak langsung secara gak langsung sampai akhirnya berlanjut loh anti studio lo oksitron lo apa kan itu kan sumbernya dari alam bukan bukan dari referensi yang umum lah gitu kan dari lagu-lagu nah istilahnya sih sekarang gue sebenernya hanya menangkep gelombang gue yang dulu itu gitu loh gitu maksudnya energi gue yang dulu itu gue baru paham sekarang dan gue pantulin lagi gitu loh jadi posisi lo sekarang yang oksitron iya lu ngeliat yang lagu dulu-dulu itu justru kan kalo lagu-lagu yang dulu-dulu itu kan padahal pas bikin kan gak gak mikir macem-macem tapi memang dulu gue misalnya lagu apa ya misalnya lagi ngisi keyboard apa ya terlalu manis misalnya kalo misalnya gue blank gitu gak gak ada ide ini gue mesti ngisi gimana ya gue diem dulu nah itu gue kayak denger kayak denger nada di kuping ding 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 kayak te pokoknya ada nada yang oh ngisinya gini nih nah itu gue selalu dengerin yang ada di kepala gue ada gif ya maksudnya lu kayak yang cerita kemarin iya 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 cerita apa itu? ada cerita gif dia ya kan nah gue waktu di waktu rekaman seleng semuanya lah album pertama kedua dan seterusnya itu begitu karena kan emang gue bukan orang rock ya jadi gue bingung gue mesti ngisi gimana nih gitu karena kan gue juga gak ada mentor iya kan mau gak mau ya guru gue ya diri gue sendiri cuman gue diem aja gue ngerem apa ya ada gak ya nah gue mesti ngisi gimana nih jadi gue gak nanya orang kalo gue nanya orang kan pasti salah doang maksudnya bukan dari gue nah gue diem aja kayak gue meditasi gitu di depan keyboard jadi bias ya kalo nanya orang gitu tiba-tiba kedengeran nada nya itu utang kayak waktu lagu apa tuh yang jelas tiba-tiba hadir aja gitu ya nada nya lagu terlalu manis pas di interlude nya pokoknya ada tiba-tiba di kuping gue tuh ada nada gitu jalan jadi begitu pas misalnya gue mengisi keyboard gue bingung gue hansur anak setel dulu musiknya gue masih ngisi gimana gue diem ya kedengeran tuh nadanya ntar di kuping gue plus sound nya iya oh hari itu gue mainin gitu udah bulet dapetnya dia oke oke nah lu kan di oksitron kan dirumusin tuh mas Beki tuh konsep rumusin oksitron mengambil dari jaman indera jaman dulu kesimpulan mas Beki penjelasan singkat penjelasan singkat yang buat orang awam ngerti nih ya maksudnya ya lucunya ya ya nada-nada itu yang yang dulu bunyi-bunyi yang muncul di kepala gue itu yang oksitron sekarang gitu lucunya begitu nah sekarang gue kalau mau bikin misalnya lagu oksitron ya gue tinggal diem aja gue dengerin dengerin apa yang keluar di kepala gue gitu nah baru gue ikutin kalau secara teknis misalnya berapa di frekuensi berapa-berapa kayak gitu itu kan permukaan itu kan istilahnya unconscious itu udah itu kan kalau pengukuran pengukuran itu kan munculnya setelah jadi tapi waktu proses lu bebas aja pas proses gak ada pengukuran jadi pas proses itu sendiri sebenernya kita cuma dengerin apa yang didalem aja apa sih gitu nah kebetulan gue dengerin apa yang ada didalem dari gue itu dari seleng ngabung pertama tiba-tiba tiba-tiba pas selalu diem keluar datang sendiri nada nyelewat bunyi sendiri lengkap dengan soundnya iya dan kontol banget apa bukan suara orang ngomong begini enggak cuman pas begitu pas musiknya misalnya kayak ketuntun gitu lah iya ya misalnya pas tiba di play musik ya gue masih ngisi gimana sih gue diem sambil musiknya jalan itu gue dengerin kan nadanya itu nongol sendiri datar musik itu yang gue mainin kayak gitu hahaha tapi emang gak pernah mikir bukan gak pernah mikir anak-anak itu kalau main udah gitu udah disitu gitu gimana ya pak siapa gitu makanya udah biasanya kan mik apa ini ah misalnya gue masih sedikit masih belum mikir kalau pak misalnya ngomong friends inyo kan ngomongin macem-macem rock apa blablabla tapi pada saat tidak kalau dia kan jazz kita suka kadang buat nganyi lagu dia pramana putra tapi kok bisa masuk ke situlah maksudnya ada ada yang pos akhirnya kan kita ngeliatnya begini kalau gue sih ngeliatnya nih jadi kita nih hidup nih kepisah antara yang di luar dan yang di dalam nih ya yang yang di luar nih sebenarnya cuma buat mancing-mancing apa yang di dalam kita aja nih oke nah dalamnya udah ada duluan nih iya karena kan sebenarnya semuanya adanya kalau kita ngegali diri kita sendiri nah cuman kan permasalahannya setiap orang kapasitas untuk menggalinya itu kan banyak faktor yang mengambat kayak misalnya mungkin dia gak begitu percaya diri mungkin dia dia mungkin udah tahu tapi telat jadi kayak ada latensinya gitu dia baru sadar oh mesti begini cuman udah laten nih udah latensi iya pada saat lu cari sound dengan referensi lu berarti lu cuman mewujudkan apa yang udah ada dalam diri lu duluan nih udah ada bayangan nih ini soalnya kayak begini nih begitu lu nyari tuh bukan nyari lu cuman menemukan gitu maksudnya eh sorry bukan menemukan tapi tinggal ngepasin apa yang udah di disini kayak tuning doang jadi nyari sound tuh gue nge-tune tuning begitu pas oh ini dia tadi nih nyentuh ke dalam lu lagi begitu gue ngerasa pas nih itu dia biasanya langsung connect sama gue teng wah dan apa yang gue mainnya udah lancar aja langsung gitu kadang-kadang lu mainnya cuman begini-begini doang sama trang-trang kan sialan cuman maksudnya bisa dalam sisi ini bisa masuk gitu ke lagu gitu dan bisa dapet suasana kayak gitunya gitu itu gue juga bingung biasanya begitu kenapa ya hari ini mau ngobrol pengen cari itunya tau-tau dia juga bingung ya cuman caranya gue begitu tapi tapi karena gue udah terlalu sering ya udah sering kan jadi gue latensinya lebih 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 sempit jadi gue lebih cepat gitu gue responsif sama apa yang nggak apalah gitu ya jadi udah refleks gitu cuman permasalahannya sekarang jadi permasalahannya adalah kadang jadi refleksnya keduluan daripada ya itu masalah gue sih ya lah kan cuman maksudnya yang di dalam itu kan berarti kan mesti dicari kan mesti digali terus gitu loh ngagalinya bagaimana gitu loh kan kalau misalnya dari luar kan lo denger lagu referensi kalau ke dalam itu nyarinya kemana gitu loh iya ya memang susahnya kalau kita menggali dari dalam diri sendiri pemuktiannya adalah waktu dengan sorry gue ini ya agak sedikit ini karena dengan lu banyak nongkrong di di jombang misalnya di pesantren apakah lu makin menemukan apa yang di dalam itu gitu loh menurut lu sekarang ya ya bener sih maksudnya gini maksudnya gini lu baru sadar bahwa di dalam diri lu itu sebenarnya adalah misalnya di dalam diri lu ada mutiara nih lu baru sadar itu setelah berpuluh-puluh tahun kemudian bahwa itu adalah mutiara gitu loh bahwa oh ternyata di dalam diri gue ada mutiara gitu loh dan yang dan memang biasanya yang menyadarkan itu orang lain kayak misalnya tam lu ubanan tam ah masa sih gak tanya lu iya gue ubanan misalnya gak ada kaca ya anggap anggap kita gak punya cermin nih mau gak mau kan jadi cermin orang lain memang jarang ngaca pula iya jarang ngaca nah begitu pas lu ketemu orang yang tepat akhirnya lu baru bisa lihat cerminnya nih menarik banget oh iya nah tapi memang itu memang butuh waktu gitu loh untuk bisa menemukan orang yang tepat sebagai cermin ya sebagai reflektor ya akhirnya waktu itu itu bahasanya gak gua nyimpulin soalnya dengan perjalanan hidup dia dengan posisi dia disana ketemu orang seperti mas beki yang gua gak bisa menerjemahkan ini media berarti kan musik dia sebenarnya sekarang di posisi oksitron begitu lu masuk ke proyek general maya atau apa gitu proyek-proyek yang yang pop istilahnya kan proyek-proyek yang di luar diri lu itu bagaimana lu guide nya apa sih maksudnya nyetirnya bagaimana nyetirnya iya maksudnya untuk untuk proyek-proyek yang casual-casual gitu mah gua gak pake gak ngambil dari dalem cuman lebih ke template lebih ke pop yang biasa mainnya orang nyangkul cempreng cempreng cuman begitu itu pas proyeknya spesial kayak oksitron kayak kayak BIP kayak sleng dulu kayak general maya nih nanti nah itu yang keluar dari dalam diri sendiri gitu loh nah catet ya general maya spesial nih nanti nih spesial ya dan harus spesial makanya ya kartu S itu bukan sekedar proyek nih gitu ya akhirnya keluar sang sejatinya diri bahsanya itu memang ini kan proses pencari sang sejati sang sejatinya diri cuman sejatinya caranya kayak BIP karena kelamaan di Istilahnya apa? Jangan kemana-mana Supaya bisa Kemana-mana Dia dimana-mana juga Enggak sih kalo gue ngetip bahasa Rendra Langit di luar dan langit di dalam Bersatu di dalam Berarti kan di dalam itu juga Luasnya sama kayak langit di luar Ada planet-planet ada bintang-bintang ada apa-apa Maksudnya pencariannya itu Sebegitu banyaknya Iya banyak kan kalo film Film kan Outer Space sebenarnya Dinner Space juga gila Cuman ya itu Rananya masing-masing Pribadi Gak apa-apa Melalui pemahaman spiritual Misalnya yang kayak gitu-gitu Oh itu juga Apakah lu udah mulai mendapatkan nih Guide-guidenya gitu Petanya udah dapet belum Kira-kira lu memahami itu Melalui pemahaman spiritual Justru ini pemetaannya Kalo gue bilang sih udah di peta Waduh Artakarun ini Lucunya tuh tam hidup tuh begini tam Semakin lu Dapet banyak jawaban Semakin lu makin Banyak bertanya Semakin lu Dibuka macem-macem Semakin lu Akan Perasa Nyari-nyari lagi gitu ya Iya jadi kayak Minum air laut Gak bakal hilang ausnya Mulai tambah aus Begitu lah manusia Adalah makhluk yang merugi Merugi Rugi terus Nah sekarang Ke General Maya nih Ini proyek yang bakal lagi jalan ini Kira-kira Pemetaannya nih Kalo bicara ngomongnya tadi itu Pemetaannya bakal ada di mana gitu Nah Sesuai dengan video sebelum ini Yang gue diwawancara sama bapak itu Mantap Jadi kan Konsepnya sekarang adalah Engine Kan kalo mobil itu kan Ada dua Iya gua ngerti Engine Sekarang engine apaan nih Mobil Roll Royce Apa mobil Jepang Apa Tesla yang jaman sekarang Yang pakai baterai doang Kayak mau ke Ngerin hitam Kalo Tesla lu berarti ke future masa depan Gitu kan Kalo yang Kalo yang Kalo yang Apa namanya Kalo yang Dia tak terlihat tapi terlihat Gimana itu Sebenernya Engine Engine itu sendiri Kalo gak ada Karuseri Maka dia sebenernya Universal Sifatnya Iya kan Lo punya engine apa gitu Selama dia emang Memang bekerja Lo bisa taruh di mobil Apa apapun Gitu Mobil balap Lo bisa taruh di mobil Apa Ngodong-ngodong ya kan Jadi karuseri itu kan Selalu Akhirnya Yang Menutupi engine Karuseri selalu menutupi engine Ya misalnya Lo pake kenal pot racing Tapi motor CC125 Ngempos Maksudnya kan Sekarang lo udah gak Gambarin bahwa Ini gue lebih mau Mengutamakan engine nih Istilahnya gitu kan Saya kebagaimanapun Akhirnya karuseri Ngikut kapas engine Nah Bener Akhirnya ntar Jadi engine apa nih Jadi labu apa Nah Karuserinya kita pilih Nah Cocok nih Mau karuseri Mobil balap Taruh Kenceng soalnya nih Penggambarannya penyanyinya Begitu pas engine nya jadi Ini Mobil vintage nih Cocok nih Karuserinya Taruh mobil vintage nih Mobil Mobil jaman dulu Sesuai Baru dia jalan pelan Jadi udah sesuai Masing-masing Jadi banyak kita speknya nih Ada yang racing car Ada yang vintage car Ada yang Apalah Banyak Berapa lagu sih rencana? Nah gak tau Suka-suka aja Satu album gitu Sepuluh lagu gitu Sembilan Sembilan mungkin Minimal sembilan Gitu Nah Nah karena selama ini kan Kita Selalu ada karuseri dulu nih Karuseri apa nih Dapetnya nih Wah nih karuserinya Mobil sport nih Ya udah Kita mau gak mau Beraksi sebagai mobil sport Engine nya Kalo yang kemarin? Yang udah-udah Yang udah-udah Nickel yang sekarang Engine nya dulu nih Engine nya dulu Engine nya jadi nih Kan engine nya banyak Kita prototype bisa ngasih Iya Kita bisa ngasih engine Maksudnya Indra Kalo kemarin kan karoserinya dulu Engine nya ngikutin karoserinya Mau gak mau kan Karena ini Kalo dibawa kenceng Gawat nih karoserinya Misalnya gitu Iya Ngepasin Ngepasin situ Sementara kan kita engine nya udah ready Sampai ke Spesifikasinya mesin Star Trek Berapa kecepatan cahaya Tapi belum ada karoserinya Iya Iya Enggak Soalnya Kalo istilah ini Pemakaian general maya Istilah maya itu Selain mewakili dunia Apa sih namanya Dunia maya yang elektronik Juga mewakili dunia Langit di dalam Langit di dalam Namanya apa ya Dunia maya juga gitu loh Maksudnya Inner law itu Itu namanya dunia maya Maksudnya Pengertian general maya ini Bukan cuma general Untuk dunia maya yang sekarang Tapi maya yang di dalam juga Nah gitu loh Kan ada Nah engine nya Makingan ya Bongki sama Pai Nanti kira-kira Spiritualnya Apa maksudnya Oh iya kan Udah dititik itu Justru sih udah Kalau anak-anak sih udah dititik itu Malah Udah sama ya Udah sama lah Maksudnya udah duduk Disitunya Tinggal bagaimana mengaplikasikan ke musik aja Lalu nih Wak Sebagai panganam Dan juga mengikuti proses Mayanya Ini kita bahas mayanya nih Posisi mayanya kira-kira dalam bayangannya bakal Yang diharapkan Seperti apa Apa ya Maya yang spiritual Engine yang spiritual Atau Spiritual yang kayak gimana gitu loh kan Kalau gue sih sederhana sebenernya kan Maksudnya Gue ngeliat flashback ke belakang juga sih Flashback ke belakang Ya kayak Indra bilang itu apa Sebenernya orang lain yang tau bahwasannya mereka Mereka yang sisi dalemnya gitu Ada duduknya dimana gitu ya Ya justru kita-kita ini yang tau Mungkin Karena mereka itu Sampai gak mau Gak mau Gak mau tau tentang itu gitu Akhirnya kita Gimana sih Gue Ketemu Mike Ada temen Mike Wongkar ya kan Ada Ari Ada Lu juga Ada Ganyo Ada temen-temen Gue ngebahasin ini Maksudnya untuk Gimana sih Supaya memang Di dunia mayanya juga kuat Secara ini Anak-anak memang punya itu gitu Karena memang gak di Kita-kita orangnya Enggak Enggak Ya soalnya Ngegambarin Maya Misalnya kasusnya Indra Indra sendiri gak tau Tau-tau begitu hadir aja Give aja deh Ngalir begitu aja gitu Sang 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 Itu Itu memang udah dari sononya itu Asli dari sononya Bawaan dari orang Nah sekarang Sekarang Dengan Lu harap Maya yang Ini engine yang cocok sama Karuseri yang kayak gimana Itu Bakal nanti nih Album nih Karuserinya bakal ditompelin kayak apa nih Maksudnya Oh banyak Bebas Bebas-bebasnya Justru karena gak ada karuserinya dulu Akhirnya kita bisa bikin banyak Prototype engine Gitu Sebenernya Kita kan Ini Produsen engine Mau engine kayak gimana Kita cabangin Gitu Gitu Nah supaya Kita bisa bikin engine yang banyak jenisnya Makanya jangan ada karuseri dulu Engine nya dulu jadi banyak nih Baru kita cariin karuseri yang pas nih Nah Baru kita punya Satu Satu apalah Misalnya Satu armada gitu Terus Albumnya nanti bentuknya gimana Wah Lu itu Apa? Urusan lu itu sama Cara general Formatnya 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 rahasia Wah keren Formatnya pokoknya Bentuk Bentuk ininya apa Bentuk kemasannya Bagaimana? Wah rahasia Ada rahasia Itu deh Gue pengen nanya Sebenernya Lu Betemen namanya Orang-orang gila Hahahaha Kayaknya gila semua ya Memang harus ngikuti Sama gilanya Ya tapi Salah satu Yang Yang Ya mungkin lu tau juga Maksudnya Perjalanan Perjalanan ini sebenernya Justru Sampai gua Ingat ga malem-malem Gua ke rumah lu Taminian Anak-anak Itu 5 bulan apa 6 bulan yang lalu Gua pengen buat anak Keterlibatan lu juga ada Banyak Isian-isian juga Dari Dari pemikiran Pemikiran lu Tentang Perjalanan anak-anak inilah Apa Pak Bongki Indra Pai Gitu Dari mulai Zaman dulu lah Band waktu itu Ya kan Sampai sekarang Gitu Kira-kira Lu juga punya bayangan dong Tentang Tentang Apa Tentang mereka lah Ya gua sih ngitungnya Ini Ya kodrat aja lah Kodrat hidup gua Kalo ga sama mereka juga agak Kosong Emang jalannya Begitu Ya kan Misalnya kita bikin Proyek Proyek kita belok Tetengah jalan Buku jalan kesini Tapi gua ga mau kehilangan proses Proses rekaman itu gua mesti ikut Ya ternyata proses menemukan diri sendiri tuh Ada 2 macam Ditemukan oleh kita sendiri Atau ditemukan oleh orang lain Ya gua ikut proyek ini Itu yang mencari diri gua sendiri Gitu loh Poinnya gitu kan Ya hampir tengah malam gua Tepat dia Karena tau perjalanan juga kan Gitu Ya gitu Ya kita bukan siapa-siapa Tam ya Tapi paling ga Mengandalkan rasa aja ya Ya kan Itu yang Itu ya Dan gua sendiri tau ga sih Tam Sebenernya yang diingini dari Orang-orang fans-fansnya mereka sendiri Yang mendengar karya mereka Yang ikutin karya mereka sendiri Akhirnya Gua mesti bilang Maksudnya fansnya nih Kalo di klasifikasi Gen-genan Ini Kita nih Bip nih Termasuk Gen X Yang fansnya bertahan itu Itu aja dari awal sampai habis Gitu loh Nggak coba ngebuka fans baru Fans baru yang Lebih muda Lebih ini Diabaikan terus sama Biptu Yang ini diolah Dan yang ini Ngikut perjalanan hidupnya Orang-orang ini Spiritualnya Istilah-istilahnya aja kepake Gitu kan Karena Mereka ngikutin terus Ngikutin flow-nya nih Ngikutin ombaknya Tapi Ya sayangnya Nah Nggak kita Nggak ngelirik Yang baru Yang anak-anak SMP sekarang SMA sekarang Istilahnya gitu kan Itulah salah satunya tugas Yang mesti diambil Bukan Bukan diambil sih Sebenernya apa ya Diperjelas gitu Sebenernya Makanya gue sama temen-temen ya SMA Anak-anak produksi gitu Banyak yang nggak tahu Mereka sebenernya gitu Siapa sih mereka ini gitu Contoh Contoh Pai aja kata-kata maksudnya Dia banyak buat Orbit-orbitin artis-artis Gila men Ada kotak Ada siapa Bonggi juga Ada Jirok Ada segala macam Indra segala macam Maksudnya orang itu nggak tahu Sebenernya Nah ini tugas maksudnya Ini loh Ini loh Mutiara itu gitu Gitu Ya mudah-mudahan sih Bismillah dengan bismillah Semua kan Karena ridho Tuhan Iya maksudnya Anak-anak zaman sekarang yang Pencinta musik Korea Nah misalnya Ya kita tahu lah kemasan musik Korea Kayak apa Gitu kan Secara fitur ini ya Gue nggak mendalamin gitu Maksudnya Lo Bukan gue nggak bilang dia nggak ada inner Itu kesalahan kita Tam Karena kita nggak mau tahu tentang karya-karya yang kita Itu 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 kesalahan kita Salah satu yang gue pengen ajak Gue pengen negor juga Oh iya lu tengok kesana tuh Iya maksudnya Kita nggak pernah Nggak pernah menghargai karya-karya kita Bahkan kita sendiri gitu Maksudnya Wih gila men Kita bareng Gila men Ya ngerti ya Waduh Ampun ya Ya mudah-mudahan sih Iya maksudnya Tunggu aja waktu Dikenal sama fans lo Anak lo sendiri nggak kenal lo Secara karya gitu kan Sayang kan Gitu Tapi begitu dia tahu Wih gila ya gitu Nah gitu Kok kira itu tadi Gitu Cium tangan bolak-balik gitu Tapi kalau anak gue yang kecil sih Si Juna Ngefans banget sama Pai Begitu pas dengar Pai main gitar pake apa Yang wah gitu Wih wih gitu Kemarin minta gitar Kok bisa begitu mana Pak Ma Itu pake apa gitar itu Kata Juna Minta beliin gitar Karena dia Tapi ada basic musiknya Tapi kalau yang kayak anak gue gitu loh kan Nggak ada Dia cuma Dicekokin sama Bukan dicekokin sama Internet sama apa gitu kan Ya Ya tiba-tiba lo Dia tahu lo Si Anu abis potong rambut Artis Korea Kita pernah ngerti gitu loh Dia sampai detail-detail gitu Tahu loh Kayak gitu-gitu Lu bayangin Anak Tau nggak lo Dia nyari Informasi Soal Korea Band Korea Terus Buat apa Buat dia ngomong di kelasnya Begitu Di kelas Dia pertama kali bawa isu itu Langsung dia Bangga Gue juga dulu Waktu kecil juga gue Temen sama Korea Kalau gue sih Itu Istilahnya gini Kayak sutardara Yang bikin film Akhirnya Setelah filmnya selesai Akhirnya Udah Mereka lepaskan Biar filmnya aja Yang Yang bekerja Yang bekerja Yang mengembara Sama Kayak kita Kan gue Nggak pernah Kan Gue Pemain Setelah album pertama Ampe kelima Tapi kan orang benar tahu Karena emang musik yang jalan Gitu loh Gue mah diem aja Tapi kan dunia udah beda sekarang Maksudnya Sekarang dunia maya itu udah dominan Gitu kan Dan kita tahu Penikmat dunia maya itu Adalah orang yang Di bawah Gitu loh Gimana caranya Menransfer dunia maya Inner lo itu Bisa masuk Dalam dagangan dunia maya Biar nyampe ke Anak-anak kecil gitu loh Ya kalau jaman Ya maksudnya kan temanya Udah beda nih Maksudnya sekarang jalan nya gitu Kalau orang kan Lapisannya beda-beda Ada lapisan luar Lapisan tengah Lapisan talem Nggak 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 ada yang kita bisa Mengakses semua lapisan Gitu loh Gitu loh Tetep Kita ini ada Ada di Misalnya lapisan keberapa lah Dan semua orang Untuk bisa mencapai Kelapisan kita Itu kan butuh proses Gitu Dan kita juga Nggak akan Menghilang Nggak akan berproses mundur Untuk Untuk Kelapisan luar Nggak Kita udah di dalam sini nih Gitu loh Ngapain Ngapain kita ke lapisan luar Paling nggak ada kesadaran Atau niat bahwa Ini loh Ada nih areal yang 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 Entahlah Apa aplikasinya bagaimana Nggak tahu ya gitu Maksudnya Perlu ditengok gitu loh Dilihat nih Kalau buat gue Musik itu bukan short term Tapi long term Lo bikin sekarang Bukan orang dengerin besok Tapi mungkin bisa 30 tahun lagi Mungkin udah nggak ada Mungkin kita udah nggak ada Orang-orang dunia maya itu Mesti nyari dia Gitu kan Yang mesti ngulik Kita mesti nyari Kayak gini deh Kayak kasih opi deh Kasih opi itu Band udah puluhan tahun yang lalu Tapi orang baru dengerin sekarang Iya Karena memang Semua yang bermain dari hati Itu Akan Istilahnya Kayak tadi gue bilang Kita berproses nih Berpuluh-puluh tahun kemudian Baru ngerti Oh Mungkin Ada Maksudnya di dunia maya itu Ada tingkat kedewasaan Konsumen-konsumennya Kedewasa Akhirnya Sampai Sampai di titik Akan Karena musik itu Bukan musik instan Beda Nggak bisa disamakan dengan Dengan musik instan Bukan musik yang casual Enggak Karena musik kita ini kan Berbicara dari dalam Makanya Orang untuk bisa Sampai ke Planetnya kita nih Dia harus Punya perjalanan Satu lagi Gue sudah dipotong Sekarang Menurut gue nih ya Kemasan musik itu Sekarang Udah jadi satu Sama video Maksudnya Tampilan Tampilan audio sama video itu Udah jadi satu gitu loh Lagu-lagu yang Hit-hit semua itu Karena di Kayak apa sih Lati Kan karena videonya duluan Yang kuat Nah videonya itu Memang Memang musik Musik kuat gitu loh Lagu Ya lagunya Isinya Tapi diantar oleh video Kalau dulu kan kita bisa Ngandelin cuman Lagu doang Sekarang Radio Kalau sekarang udah Beda Medianya Berarti General Maya juga Memperhatikan itu Doang Oh iya Makanya Kemasan video Tampilan video Selain audio Doang Oh liat Di Oh iya sorry Lihat Di Channelnya General Maya Kita udah bisa ngeliat itu Di Di IG Di itu Itu Karakter-karakter Sampai nanti Ikutin terus Itu karakter-karakternya General Maya Yang sekarang banget itu Itu Istilahnya bukan millennial Sekarang apa Jaman Zaman Zaman apa ini Ya bener-bener Lo musti Lihat itu Kita udah Itu ya Subscribe And like Oke Disitu ada tuh semua tuh ya Soal tabuat kebutuhan mata Iya Di situ Karena kita memang Bukan kita Ngada-ngada Tapi memang Bentuk Dari mereka yang dituangkan Sama temen-temen Ini kan kita punya tim Memang Tim itu Bentuk buat itu tuh Sampai ngejagain datanya Sampai yang kayak gini Itu tetap ada datanya Contoh kita Zaman dulu Zaman slang Rekaman segala macam Datanya sama siapa Sampai sekarang gak bisa dibuka Gue ngobrol kemarin sama Ganyut segala macam Padahal ini tuh Gila men Kalo kita Keluarin gitu Behand scene ya Maksudnya Behand scene Kita rekaman Atau segala macam Dipuncak Dicipubur Di ini segala macam Itunya Kita itu Gak pernah itu Gitu Gitu Nah ini Buat siapa Mungkin kita nanti udah gak ada Tapi ada yang Oh iya Gila Generasi ini memang Oke Sekarang kan Indra ini Kalo gue bilang Udah anti-studio dari dulu Cuma bahasanya sekarang anti-studio Jadi Padahal dari tahun berapa itu Kita duduk Ya kan Hehehehe Anti-studio banget Berarti Bawa-bawa tempat siapa Jakarias Siapa? Naryo Naryo Gue ngangkut Snake Cable kalo zaman sekarang masih pake motor Gue pake angkut Men Oh Bener coi Ya itu Udah anti-studio udah dulu Enggak Bosen Kemana aja Kita yang punya studio di Jakarta Pokoknya kita yang punya studio Cuma bosen Tembok mulu Tanpa Deskripsinya Konsep General Maya Rahasia Jadi sudah Kita close aja dulu ya Kita tunggu aja Albumnya kayak gimana Lagunya kayak gimana Baru nanti kita sambung lagi Oh iya Terus selalu ngikutin di Oh iya Selalu ngikutin dong Channel Youtube ya Channel Youtube ya Sama Instagram Terima kasih 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 Jika kita jatuh cinta Takkan sama rasanya Jika kita jatuh cinta Takkan seperti dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih